Selamat malam eksekutif dan Anda intelektual muda. Dalam rangka Hari Anak Nasional, dialog seni kita malam ini menghadirkan tamu istimewa, masing-masing Mbak Wiwi Sushartami, beliau hadir di sini sebagai koordinator sanggar Anak Sakrawala. Selain itu, di CV-nya dia bergelar MA dari Singapur dan mempelajari masalah image perempuan di dalam iklan televisi. Selamat malam Mbak Wiwi. Selamat malam. Kemudian di sampingnya, pendamping sebelah kanan, seorang bapak guru yang suka pelesetan. Beliau bernama Bapak Teo Sunu Widodo. Selamat malam Mbak Sunu. Selamat malam. Ya di sini kurikulum VT-nya cukup banyak, ada 4 poin di sini. Tapi yang paling penting katanya, dia aktif sebagai pengalaman musiknya itu aktif dalam paduan suara vokalista sonora. Kemudian ya, selain pelesetan, suka membuat buku musik di sini tercatat ada buku belajar menyanyi dengan notasi balok dari Karnisius tahun 97. Dan Riang Berdendang, Kumpulan Nyanyian Taman Kanak-Kanak, Penerbit 98. Barangkali sebentar lagi ini, Riang Berdendang ini akan dinyanyikan oleh Tasya ini mungkin. Kemudian yang berikutnya, dia juga selain membuat buku juga menciptakan himne atau Mars, diantaranya sebagai nominator untuk himne Jogja Berhati Nyaman. Kemudian juara 2 dan juara harapan 2, Lomba Cipta Lagu Kenangan Rumah Sakit PTSD. Dan juara 3, Lomba Mars Kulon Progo Binangun. Cukup mengasihkan ini Bapak Guru kita ini. Baik, barangkali pertanyaan pertama akan saya sampaikan ke Mbak Wiwi. Jadi, bagaimana cerita kemarin Mbak acara pentas di lipnya itu? Mungkin saya dengar katanya gegap gempitasnya nggak sempat nonton itu. Mungkin bisa diapresiasikan ke para intelektual muda yang mendengarkan acara kita ini. Ya, memang puji Tuhan ya karena pada pembukaan hari Senin, tanggal 23 jam 4 itu cukup meriah. Semua acara berjalan dengan lancar. Banyak juga masukan yang baik pada pameran dan pertunjukan ini. Pamerannya masih berlangsung sampai hari Sabtu, tanggal 28 dan nanti setiap sore kita juga masih akan mengadakan pertunjukan. Yang dihadirkan berapa orang, Mbak? Anggota dari Sanggar Anak Cakrawala ya? Peserta? Peserta yang ikut dalam acara di lip itu? Barangkali kan? Sebetulnya peserta Sanggar Anak Cakrawala itu yang sudah ada itu yang dari tiga kelompok belajar. Jadi, karena yang empat masih baru. Jadi, untuk seluruh anggota kelompok belajar Nomaden, Pena, dan EarthKids itu kira-kira sekitar 15-20 anak. Ya, mungkin ini menarik di dalam brosur Anda tertulis bahwa Sanggar Anak Cakrawala dirancang untuk menjadi wadah bagi after school program. Nah, mungkin bisa dijelasin ini menariknya karena kelihatannya selesai sekolah itu anak sudah bedah capek. Tapi kalau ini masih ditawarkan program semacam itu, apakah ya masih terrespon gitu, Pak? Ya, dari pengalaman ketiga kelompok yang sudah ada, itu respon anak-anak sangat bagus ya. Karena kami lebih mengedepankan kreasi mereka, kreativitas mereka. Jadi, mereka bisa menikmati kegiatan itu. Maksudnya menikmati seperti apa, Mbak? Menikmati misalnya ya, mereka bisa mengikuti seluruh program dengan baik, menghasilkan karya yang bagus juga. Dan mereka enjoy, mereka menikmati sekali. Jadi, tidak mengeluh, wah ini sudah capek harus datang. Jadi, mereka selalu menantikan kegiatan yang akan datang berikutnya. Kesadaran itu muncul apa? Karena dia membayar atau terkondisikan? Sebenarnya, saya pikir anak-anak belum begitu mengikirkan masalah membayar berapa ya. Jadi, mereka terkondisikan melihat suasana yang enak, dan membebaskan mereka untuk berkreasi. Itu yang mungkin yang lebih mereka pikirkan. Iya. Kalau boleh tahu, mereka ikut di situ itu karena keinginan sendiri, dengar dari temannya, atau memang desakan dari orang tua? Inilah salah satu dari tujuan kami dari Sanggar ini, yaitu untuk menciptakan satu wadah pendidikan bagi anak-anak, yang merupakan tempat berdialognya, yang menyambungkan, menjembatani antara keinginan anak-anak dengan bakat mereka, dan juga keinginan orang dewasa yang ingin memberikan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi, mungkin memang pertama dikenalkan oleh orang tuanya, lalu setelah mereka mengalami, mendapatkan pengalaman itu, lalu kemudian mereka akan menikmati itu. Di sini juga Anda tuliskan pusat pengembangan kreativitas dan wawasan anak. Barangkali bisa juga Anda jelaskan supaya bisa lebih difahami maksud kreativitas di sini apa? Karena ini kan kata yang sangat lentur. Isilahnya hukum kan pasal karet gitu ya. Memang ya, seperti hanya kata budaya, kata seni, kata kreativitas itu sangat lentur. Tapi mungkin ada salah satu contoh saja yang mungkin akan lebih mempermudah kita untuk memahami kata kreativitas. Misalnya saja, maaf kalau saya menyebutkan salah satu mata sekolah ya, misalnya di sekolah, lalu anak-anak harus menggambar. Ini ada satu pengalaman dari beberapa ibu yang terlibat di sini bahwa anak-anak itu seringkali tidak mendapat apresiasi yang cukup ketika mereka menggambar sesuai keinginan mereka. Jadi, ketika mereka menggambar sapi dengan naifnya, itu tidak mendapat respon yang bagus dari gurunya. Mereka diharap menggambar seperti harus nyata sekali gitu. Sapi itu harus kayak gini, gunung itu harus kayak begini. Nah, ini yang kami anggap sebagai kreativitas yang kurang bisa terjuntaskan, kurang bisa terbebaskan. Di sini, kami berharap anak-anak bisa kalau mau menggambar, ya menggambar seperti apa yang ada dalam imajinasi mereka. Jadi, keadaan benar, salah, baik, buruk itu adalah hal yang sangat-sangat kami hindari untuk menghakimi. Oh, ini jelek, ini bagus, atau bagaimana. Tapi, kenapa tidak ada program untuk para guru atau para orang tua supaya mereka juga bisa lebih melihat perspektif kreatif itu, perspektif kreatifitas itu dalam bentangan yang lebih panjang. Karena selama ini, katakanlah anak saya misalnya, ketika dia di rumah bisa menggambar, saya bebaskan demikiran rupa. Tapi, ketika masuk di kelas, dia kembali menggambar dua gunung yang pentingnya segitiga. Ini apa nggak dibalik, justru para guru gambar atau orang tua itu diberikan, dan termasuk yuri gambar barangkali perlu diberikan apresiasi bahwa kreatifitas tidak seperti yang muncul semacam ini. Gimana menurut pendapat Anda? Ini pertanyaan yang sulit sekali, ya. Kalau kita membicarakan masalah guru, lalu para juri itu membicarakan satu masyarakat yang sudah sangat stabil, sangat merasa sudah diterima oleh masyarakat. Jadi, mungkin saya berharap kami, Sanggar Cakrawala, suatu saat nanti bisa mengadakan workshop atau seminar bagi guru, bagi orang tua, bagi semua yang merasa mempunyai kepentingan terhadap seni dan kreatifitas anak-anak. Di mana kita bisa bersama-sama duduk untuk memikirkan masalah ini. Jadi, mungkin dari kecil dulu, kami berusaha dari kecil dulu, dari wadah ini, untuk anak-anak yang mungkin belum bisa terlalu luas. Tapi, sekecil apapun usaha itu, saya pikir sangat penting kami laksanakan. Tapi, tembok itu tidak akan selesai, kalau hanya yang dikejar anaknya. Saya akan kembali, akan beralih ke Pak Suno. Gimana ini Pak Suno dengan kegiatannya Mbak Wiwi di Sanggar ini? Apakah bukan se... ini dalam pandangan Anda, ini merupakan pelengkap dari sebuah pendidikan formal? Atau justru ini ancaman, semacam kritik begitu Pak? Ya, saya kira itu bagus. Saya merasa bahwa itu sebagai sebuah pelengkap ya. Karena apa? Di sekolah terkungkung dengan kurikulum ya. Jadi, harus begini, harus begini. Sehingga siswa dipaksa oleh gurunya untuk menurut apa yang dia maui. Tapi, toh, saya tadi mendengar bahwa guru menggambar yang harus tidak... Dia tidak tahu bahwa gambar itu jelek atau bagus ya, mengatakan begitu. Saya kira guru seni rupa itu juga perlu diberi pengertian mengenai... Pengetahuan mengenai gambar anak. Karena saya juga pernah lihat di Sanggar Melati Suci, di kewarasan sana itu... Betul-betul anak bebas di sana menggambar. Sehingga apapun gambarnya selalu dikatakan bagus. Seperti Pak Tino zaman dulu, ini bagus. Meskipun jelek bagi kita ya, tapi dari segi anak ini paling bagus bagi dia. Apresiasinya apalan ya. Tapi, mereka harus beri gambaran juga bahwa gambar yang bagus seperti apa. Sehingga tidak asal gambar, tapi dia juga punya wawasan. Anak itu punya wawasan bahwa gambar yang bagus ini seperti ini. Kemudian, kalau itu diaplikasikan ke spesialisasinya Pak Suno katanya dengan seni musik ya Pak ya? Atau seni suara, apakah bentuk-bentuk kegiatan ini bisa dihubungkan gitu Pak? Artinya, pihak sekolah itu bisa merespon pengalaman dari Sanggar atau barangkali pihak Sanggar juga dilibatkan di sekolah? Mungkin enggak semacam itu? Saya kira bisa saja, tapi nanti kita kembali ke birokrasi ya biasanya. Kalau sekolah lalu kembali ke sana, lalu sekolah itu sudah begitu berat sekolahnya. Tapi saya kira juga bagus kalau ada usul semacam itu. Kemudian juga pernah saya ditawari Mbak Nintiah yang dari Earthgate itu. Earthgate itu untuk juga melibatkan anak-anak SLTP Straduja 1, tapi belum ada surat ke sana sehingga tidak ada tanggapan dari sekolah, karena belum ada surat. Tapi apakah kalau misalnya itu dimatchkan dengan SMP, SLTP, Straduja, apakah juga birokrasinya cukup rumit? Mengingat lembaga pendidikan Anda itu kan swasta ya Pak ya? Ya itu juga tergantung pada anak-anak sekolah, anak-anak mau tidak, sehingga sekolah memang terbuka mungkin ya, terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain. Tapi nanti kalau kita lihat di sekolah itu, anak dari pukul 7 sampai jam 3 atau jam 4 baru pulang di Straduja itu ya. Jadi ada kegiatan macam-macam surat hari. Ya, sebagai guru kesenian, bagaimana Anda memandang kreativitas itu Pak? Apakah anak-anak itu tidak punya kreativitas atau dia mempunyai kreativitas tapi belum terasah atau bagaimana Pak? Ya, saya kira anak-anak itu punya potensi kreativitas yang tinggi. Tinggal bagaimana kita mewadahinya atau mengasahnya. Kita sebagai guru kesenian saya kira wajib mengasah mereka. Misalnya ada yang punya materi suara bagus, lalu kita tambah sedikit supaya tahu bagaimana pernafasan yang bagus, vokal yang bagus, sehingga akan lebih punya apresiasi terhadap musik yang lebih tinggi. Juga misalnya dengan gambar juga begitu. Atau juga seni-seni yang lain. Kalau dikaitkan dengan kurikulumnya, Pak, kurikulum pendidikan di sekolah formal, kemudian dengan materi-materi yang ditawarkan atau disosialisasikan oleh kelompoknya Mbak Wiwi ini, bisakah sejajar? Sejajar, kemudian kalau itu dilanjutkan dengan aktivitas anak-anak yang cukup padat dari pagi jam 7 sampai jam 2, jam 1, begitu. Kemudian masih ditambah dengan kegiatan sanggah semacamu, apakah enggak ada kelelahan fisik sehingga berakibat memandulkan kreativitas, Pak? Saya kira tidak ya. Seperti dikata Mbak Wiwi tadi bahwa anak-anak begitu enjoy di sana, itu senang. Nah, makanya sebenarnya kita perlu menciptakan kegiatan sesuatu yang menarik anak untuk termotivasi mengikuti kegiatan itu. Jadi, merasa kangen dengan kalau seminggu enggak datang, lalu besok ketemu temannya yang itu. Saya kira itu sesuatu yang bagus karena menciptakan kegiatan yang menarik sesuatu. Baik, saya kembali lagi ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, masalah ini Mbak, masalah apa, materi yang diajarkan, itu bentuknya bagaimana Mbak? Dari apa, dari ini yang nomaden, kemudian sejuk, apalagi halma, outskits, dan sebagainya. Jadi, dari poin per poin saja lah, outskits, macam apa, kemudian nomaden macam apa. Jadi, dalam sanggar kami itu ada tujuh kelompok belajar. Yang pertama itu nomaden, itu sudah berdiri sejak tahun 99. Ini merupakan satu program pendidikan seni dari Yaisan Cemeti. Ya, intinya ini tentang art, ya, tentang karya seni. Jadi, bisa patung, bisa komik, bisa segala macam. Dan ini nomaden anak maksudnya adalah tidak terfokus hanya pada salah satu bentuk seni, tapi bermacam-macam bentuk seni. Lalu, Two of Kids itu diadakan oleh Divisi Pendidikan Lingkungan oleh kerabat WWF di Indonesia. Jadi, ini tentang pendidikan lingkungan hidup. Ya, jadi, untuk mengembangkan minat anak-anak dalam eksplorasi alam. Juga, mendidik anak-anak sedini mungkin untuk belajar hidup hijau. Lalu, Pena, itu penulis anak, itu sudah sejak Agustus 2000. Ini juga, memberikan wadah bagi anak-anak, ya, kita bisa memahami bahwa kesulitan anak kita dengan pendidikan formal. Mungkin, kesempatan untuk menulis, ya, bisa menulis cerita, puisi, atau apa saja. Jadi, di sini kami menyiapkan wadah itu supaya mereka bisa belajar menulis, puisi, dan segala macam. Lalu, Mini Lab itu adalah untuk IPA. Kita fokuskan untuk anak kelas 4 dan 6. Kita jadikan satu. Kita mencoba untuk membuat satu kurikulum yang bisa diikuti mereka. Yang isinya lebih banyak pada eksperimen-eksperimen, ya. Lalu, Sejuk adalah sejarah untuk kita. Ini adalah, kelompok ini mencoba untuk merubah pandangan anak-anak bahwa sejarah itu membosankan. Jadi, saya, Sanggar Cakrawala, bekerjasama dengan seorang dosen arkeologi di UGM. Kami mencoba membuat kurikulum yang menarik dengan membawa anak-anak langsung ke archaeological sites, lalu ke Borobudur, misalnya, atau percobaan-percobaan lainnya. Lalu, untuk kebun. Kebun adalah kebudayaan anak. Ini untuk mencoba mengenalkan anak-anak pada kebudayaan yang lebih luas, ya, di luar, katakanlah, di luar Jawa. Bisa di dalam Indonesia atau di luar negeri. Jadi, kebudayaan di sini mengacu pada segala aspek kebudayaan. Bisa ritual, bisa keluarga, bisa kebiasaan, dan sebagainya. Halma adalah halaman matematika. Di sini kami bekerjasama dengan satu teamwork dari mahasiswa Sanata Dharma yang mencoba sekali lagi juga merubah pandangan bahwa matematika itu sebuah momo. Jadi, kita mencoba untuk bermain. Memahami matematika dengan bermain. Itu kira-kira sekilas tentang kelompok kami. Cukup anu, ya. Cukup padat. Dan bagaimana dengan masa muda Anda? Kalau Anda sibuk ngurusi anak-anak. Apakah Anda memang sudah? Sudah? Tidak? Enggak usah punya anak lah ngobaini anaknya orang lain gitu ya? Itu satu hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Jadi, saya pikir ini sangat menarik. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk saya. Jadi, eksplorasi itu tentu untuk melihat seberapa jauh saya punya interes tentang dunia di sekitar saya. Ya, tapi hebat lah itu. anak muda seusia Anda sudah berpikir suarga gitu ya, Pak Suni. Gimana, Pak? Anda terlibat jauh di sanggara ini? Saya belum terlibat atau memang saya cuma diundang kemarin kemari untuk itu tadi untuk memberi komentar mengenai sanggara-sanggara sekolah yang saya nilai bagus ya. Dan saya selalu pada anak-anak muda yang seperti itu. Punya kepedulian pada anak didik di luar sekolah. Karena terus terang sekolah itu hanya sebagian kecil dari pendidikan anak. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.